Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Martin dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Lota memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Maksudnya saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di TransTV. Sudah pergi-pergi. Pergi-pergi. Ya udah. Ya udah bang. Nipu nih gini nih. Figi. Menantu kesayangan Papi Bos. Apa yang kau lakukan di sini Figi? Kau mau kabur ya? Kau mau kabur, kau mau meninggalkan istrimu Anak buah, hajar! Tunggu dulu, papi Saya pengen jual motor saya, si Bolang Supaya saya punya tempat tinggal Papi, pelangi yang indah Tidak hanya butuh satu warna, papi Tapi butuh banyak warna untuk bisa dinikmati Itulah kehidupan Aku akan menghadapi semua cobaan Biarlah aku bersama istri Akan menjadi gigitan Amazon Yang akan bisa bertahan sampai nanti Datangnya sebuah titik kebahagiaan Ultraman di dalam kehidupan aku Biarkan aku berhenti-hati Biarkan aku dengan mandiri Mas Tuyul, minggir Tidak usah, kamu tenang saja nak Nanti, cakadir Biar papi bos yang urus Kau kembalilah kepada peradabanmu nak Bersama dengan istrimu Berarti, aku langsung ke Iya, kembalilah kepada istrimu Terima kasih Iya, lebih Aku mau pergi dulu Kau kembali kepada istrimu Ini motornya, PSP-nya Iya, PSP kan tadi mau dijual Karena ini kan buat PR kontrak Kan ya bisnis ya bisnis Jadi, papi mau menjadikan PSP ini sebagai Sandra Dewi Di dalam kehidupan aku Bukan Sandra Dewi Tapi ini adalah perkreditan Baik, kalau emang seperti itu Kan tadi kan mau jual Jual buat bayar kontrak kan gak masalah Yang penting kan papi membantu kehidupan Oke papi Saya sekarang harus menyusun istri saya dulu Iya Terima kasih ya papi Terima kasih Sama-sama nak Yang penting kau bahagia bersama dengan istrimu Saya pikir dia adalah sebagai Robin Hood Yang dibutuhkan rakyat di saat terjepit Tapi enggak Dia malah ambil motornya untuk gadean Kalau itu sih bukan nolong Namanya percuma dong Yah, tapi mau bagaimana namanya mertua Akhirnya gak jadi biju Gual si bola Sayang Saya udah bilang Berapa kali aku udah tes mbak Gonyeng Sayang Gara suara Oh ini palsu Jadi enggak original Ulang lagi berpasalah ini Lagi-lagi begini Lagi-lagi begini Aku tuh sering juga ditipu-tipu sama bule bang Bule, kamu dulu TKW Bukan, pacaran Oh pacaran Iya Hei PT 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 Warga Coba lihat ada perselingkuhan ini Gue pikir Ini semuanya sudah berakhir Enggak taunya Memori yang bener-bener membuat kita luka di zaman dahulu Akhirnya terulang lagi sekarang Itu kan sangat penyakit kan Akhirnya gue teriak-teriak aja Untuk memanggil Pak RT Semua segala macam warga Sampai akhirnya Papibos sendiri datang Dan menyidangkan si bule itu Kamu Aku pikir kamu setia Tapi apa Kamu selingkuh di belakang aku Dia itu bukan selingkuhan aku Jadi kenapa dia ada di dalam kamar ini sekarang Coba jelasin Kamu jelasin deh Mending kamu jelasin deh Saya bukan selingkuhan Boyeng Saya cuma tukang batu cincin Mau dibantu Mbak Boyen Dan saya mau menjelaskan Yang cincin ini bukan orisional Tuh dengerin dulu makannya Jangan main Hukim sendiri Oke ini test ya Aku kasih tau Ini Dengar Tuh asli Sekarang kita coba yang cincin Ini cincin mika kita sayang Aku mau tes Mana suaranya Ini palsu Ini udah sampai 5 ribu perak Ini di warung Di wartek bisa dapat itu Makan satu telur Dalam telur ada pasti cincin ini Oh dia kuaci Enggak Sampai 5 ribu Jadi kamu mau jual cincin itu Untuk bayar kontrakan tadi Cak Kadir Iya Aku belum bayar Tadi udah lagi-lagi Padahal kan tadi kan Papi sudah berikan solusinya kepada dia Tapi ini malah jadi ketahuan jadinya Kalau ini adalah barang Bang 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 Sekarang kamu jujur Kamu tau kenapa ini tadi saat di teks ini tidak bunyi Kenapa Cinta yang tulus tidak pernah bukti-pemuktian materi Dan dia selalu tertanam dan bunyi bersuara di dalam hati Terus Langsung gini Perasaannya sedih lah Perempuan mana yang dikasih Cincin bilang gak brilliant gitu Udah bangga-bangga Udah pamer-pamer gak tuh cincin palsu Aduh malu banget Nih, 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 Apa ini cincin Rp50.000 begini caranya? Ah ini udah percaya kalau NT itu emang setia, emang mau berusaha untuk keluarga ternyata semua itu bohong! Sikat terus! Ya ampun! Sikat! Anak gua! Ayo bikin dia buat sikat! 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 Yang pasti, Celebrity Get Married itu membangkitkan adrenalin kita sebagai laki-laki untuk menjadi Spartan dan gladiator. Seperti kehidupan, kita tidak bisa menerka hari esok, lusa dan akan datang. Celebrity Get Married itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setiap fase-fasenya. Bisa jadi fase kebahagiaan, fase tangisan, ataupun fase-fase yang lain. Aku sih berharap mudah-mudahan ke depan, kalau beneran aku rumah tangga ya, jangan sampai seperti ini. Banyak drama-drama dan kepalsuan-kepalsuan. Seperti tadi Bang Fiki kan, cinta itu palsu kepada aku.